Masih seputar tentang core mining Ini rekan-rekan masih ada yang kebingungan untuk menautkan atau mengaitkan wallet metamasknya di aplikasi core miningnya Gara-gara aset password dan password login Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat Buat rekanan anda, teman-teman, anda para pencinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu rapat-rapat menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Core Mining Aplikasi yang just gendos Yang saking just gendosnya menghiburkan dunia Perminingan Ini rekan-rekan langsung saja to the point Beberapa hari ini kan sudah waktunya untuk mengaitkan wallet metamask kita di Core Di aplikasi Core ya Itu yang pastinya pakai jaringannya jaringan Core Ternyata rekan-rekan banyak yang kebingungan dan segala macam Bahkan ada yang belum punya metamask Padahal daftarnya sudah lama Nah disitu ada masalah Rekan-rekan pada saat untuk mengaitkan itu harus membuat aset password atau password aset Ada yang bertanya aset password itu gunanya apa bang ya Aset password itu kalau untuk bertransaksi harus Nuris aset password itu bro Kalau rekan-rekan yang sebelumnya sudah pernah melakukan pencairan bitcoin Bitcoin ya BTC Dari aplikasi Core Mining ini ya Yaitu dari benefitnya Itu mesti harus pakai aset password Jadi login itu password login itu beda dengan password aset atau aset password itu ya Password aset itu ibaratnya kayak pin ATM gitu aja ya Kayak pin ATM Jadi kalau mau bertransaksi harus masukkan passwordnya tersebut ya Beda dengan login password Sekali lagi beda Ada yang tanya bang enaknya gimana bang sama apa beda bang Kalau saya saya sarankan beda Kalau saya ya saya sarankan beda antara login password dengan aset password itu ya Biar enaknya tapi kalau rekan-rekan mau sama ya terserah Itu pilihan rekan-rekan masing-masing ya Oke ya Karena rekan-rekan tidak punya aset password Rekan-rekan bikin aset password Lah kok ternyata Aduh Password loginnya lupa Dan kalau password loginnya lupa Ya sak repotan bro Secara teori itu kan harusnya Itu harusnya Harusnya itu kan Tinggal lupa password Ternyata gak ada tampilannya Seperti ini ya Kalau kita klik Ubah kata sandi misalnya ya Nah ini ya ubah kata sandi ya Ini gak ada pilihan lupa password Yang ada kalau ubah kata sandi sini Masukkan password yang lama Terus masukkan password baru Masukkan password baru Tinggal confirm Gak ada tulisan lupa kata sandi Sehingga rekan-rekan bingung Beda dengan bagi rekan-rekan yang sudah bikin aset password Itu ada lupa passwordnya bro Ini bro Nah ini ya Bagi yang sudah bikin loh ya Disini tinggal masukkan aset lama Password aset lama Terus masukkan password aset baru Tinggal masukkan password aset baru lagi Tinggal confirm Itu bisa Nah kalau ini lupa Ya ini ada pilihannya bro Lupa kata sandi aset Ini kalau kata sandi aset ya Terus gimana bang Ini saya mau bikin aset password Tapi lupa kata sandi saya bang Lupa password login saya bang Gimana bang Nah solusinya nanti di belakang ini ya Saya coba sekarang Sebelum menyampaikan solusi tersebut Ini saya akan bacakan informasi terupdate dari Cordau Nah ini ya Kurang lengkap kalau tidak membaca informasi dari Cordau Kalau memang ada informasi terupdate dari Cordau Yang ada hubungannya dengan kita lah Para pengguna aplikasi Corma ini Ya iyalah Masa enggak sih Nah oke ya Ini ada informasi terbaru ya Dari Cordau ini Was pokoknya nyenangke Dari nomor Jawa Ini bro 7 jam yang lalu Sama Mana ini Mana sama mana 15 jam yang lalu di retweet Oke ya Kita lihat yang 7 jam yang lalu ini ya Ini Ini bro Mantap ini bro Hehehe Terima kasih atas komitmen dan kepercayaan Anda pada konsensus inti Dan Satoshi Plus Wow 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 Ini dari Bibit bro Bibit Enak Kenapa kok Wow Saya punya ini Jadi rekan-rekan gini ya Ini sekaligus saya Menjawab beberapa pertanyaan rekan-rekan Ini kalau yang ada retweet-retweet dari Cordau Ini tentang ada exchange yang di-exingnya itu akan listing Cordau Ini rekan-rekan jangan buru-buru langsung download Langsung download Langsung download Jangan bro Dipikin nyantai Itu kan hanya informasi-informasi dari Cordau ya Ini nanti akan listing di sini Akan listing di sini Dan informasi itu pun itu hasil retweet yang Cordau dari exchange tersebut ya Saya senangnya karena saya sudah punya kalau Bibit ya Bibit ini sudah punya Kalau yang belum-belum punya gak usah langsung di-download Kita lihat aja nanti dibikin nyantai Wai Bro Nikmati aja prosesnya Ini yang core adalah blockchain L1 Yang menggabungkan komposisi rantai EVM dengan desentralisasi dan keamanan Bitcoin Core adalah token asli dari blockchain Inti Wih mantap Ya Jadi itu tadi rekan-rekan gak usah buru-buru Misalnya ini retweet Bibit Jangan buru-buru download Bibit Retweet apa itu Misalnya Wobi Jangan buru-buru download Wobi Yang gak gitu-gitu amat Lah ini kalau misalnya calling listing di mana-mana Masa iya Anda mau download semuanya Ya Seperlunya aja Anda Perlunya yang mana Kalau rekan-rekan di Indonesia Biasanya berharap mudah-mudahan nanti Listing di Indodak kan gitu kan Nah kayak gitu ya Jadi kita tunggu aja Nanti barangkali Beberapa exchange yang kita punya Atau mungkin salah satu exchange yang kita punya Itu ternyata juga Ikut Ada core-nya di dalamnya Kan rezeki kita bro Gak perlu download-download lagi Gitu loh bro Yang paling penting sekarang itu MetaMask Anda Karena itu syaratnya sudah Ya untuk nautkan itu Untuk ngaitkan di Aplikasi core kita itu adalah Wallet MetaMask kita Titik Wallet MetaMask yang jaringan core Titik ya Saya gak perlu menjelaskan lagi Karena itu sebelum-sebelumnya sudah Saya bikinkan videonya Terus yang berikutnya ada pertanyaan Bang ini saya gak ikut Tesnet gimana bang Itu sebenarnya sudah saya jawab ya Sudah saya jawab sebelum-sebelumnya Tesnet itu tujuannya buat kita bro Tujuannya buat kita Yang paling utama kita Pada saat mainnet nanti Biar gak bingung Nah kayak sekarang ini ya Pada saat waktunya Rekan-kan gak bingung Baru download MetaMask Baru nanti kayak gini Kayak gini Nah kemarin-kemarin itu Tujuannya salah satunya itu Yang saya tahu Memang tidak ada statement resmi Bahwa tesnet itu Wajib bla 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 Kalau tidak tesnet Tidak akan mendapatkan mainnetnya Saya sampai sekarang belum tahu itu Kalau di luar ada informasi itu Silahkan tanyakan sama yang Menginformasikan itu ya Daripada saya secara jawab Itu ya yang Yang masalah tesnet Terus Memang Itu tidak diwajibkan Kalau saya bilang sama teman-teman saya Yang sering kopdar sama saya Memang tidak diwajibkan bro Tapi alangkah baiknya kita mencoba Ada dua kemungkinan Yang pertama Itu menguntungkan kita Yang kedua Namanya tesnet Ini kan sebagai uji Coba dari pihak Yang punya aplikasi Apakah ini sudah berhasil Sistemnya Ngomong gampangnya gitu Bahasa saya Lah kalau kita Para pengguna yang gak mau tesnet Yang punya aplikasi kan Gak tahu Itu bahasanya pada saat itu bro Oh iya juga ya Nah kalau misalnya ada kendala Ada kendala Minimal yang punya aplikasi Akan membenahi Itu versi saya pada saat itu Sama teman-teman Sehingga teman-teman saya semua Pada mau melakukan tesnet Ya walaupun mungkin Ada yang gak rutin Ada yang gak rajin Tapi jika ada informasi tambahan Mereka langsung Uji cobanya Lewat tesnet tersebut Itu bro Jadi kalau sekarang ini Ada tes coin ini ya Ya anda lakukan aja bro Jangan tidak melakukan Karena apa Ini kan sebagai bukti kita Ini loh programnya Dari aplikasi core mining Atau dari Cordao Ini ada tes Ada tesnet atau apalah Ya kita tes aja Gak jadi masalah Sehingga pada saat waktunya Nanti tidak ada trouble Dan kita pun Kalau sudah minat Kita gak ada kendala Itu Maksudnya Kurang lebihnya gitu Oke ya Bagi rekan-rekan yang mau Nautkan walletnya Terus harus bikin Aset password Dan ternyata disitu Harus Menuliskan Password login Atau login password Ternyata Rekankan lupa Rekankan bingung Gak ada tulisan lupa password Solusinya gimana bang Memang gak ada solusinya Kecuali anda Lockout Kalau mau ya Disclaimer ya Kalau mau anda silahkan Meng-lockoutkan diri Selama emailnya masih ada Kan gak jadi masalah bro Secara teori ya Meng-lockoutkan diri Nah ini ya Kita meng-lockoutkan diri Meng-lockoutkan diri Kayak gini nih Ada kayak gini nih Kita berarti harus Login bro Harus login Ya sama Kita klik me disini Atau profile ya Langsung akan muncul Tampilan seperti ini Nah kalau sudah muncul Tampilan seperti ini Anda langsung pilih Personal setting Ya personal setting Ini Akan disuruh login bro Nah kalau sudah disuruh login Ya anda tinggal Masukkan email dulu Masukkan email dulu Passwordnya lupakan Setelah masukkan email Langsung aja klik Forgot password Bukan login ya Tapi ingat Jangan Register Ingat loh ya Jangan register Saya coret ini ya Jangan register ini ya Jangan register ya Anda kalau lupa password ya Berarti ini Anda kalau tidak lupa password Berarti ini Berarti yang centang ini benar Yang centang ini benar Ya Oke ya Yang ini salah ya Kalau anda gini bro Wah Ambiar bro Anda daftar lagi nih berarti ya Jangan loh ya Sekali lagi Saya ulangi Jangan sampai ini Tapi kalau anda memang Ragu-ragu untuk lockout Takut lupa lagi Takut emailnya yang mana lagi Segala macem Ya pastikan dulu Emailnya aktif ya Kan bisa dicek di email itu Emailnya untuk aplikasi ini itu apa Anda cari itu lah Ya Ini sekedar mengingatkan pada rekan-rekan yang memang loginnya lupa Ya Karena beda tampilannya di aplikasi itu tidak ada lupa password Kalau mau rubah kata sandi Itu gak ada kata-kata lupa sandi Kecuali kalau aset password atau password aset itu Itu baru ada Lupa aset itu bisa Tapi kalau login ini Password login gak ada Kecuali kalau anda tidak ter-lockout Baru kayak gini Jadi ini pilihannya memang itu Kalau mau Disclaimer Kalau tidak mau gak jadi masalah Ya itu ya rekan-rekan Saran saya Login password Login aset Terus apa ya Email Apa itu Mudah-mudahan rekan-rekan jangan ada yang lupa lagi bro Karena secara teori itu kuncinya Kuncinya yang tahu anda Kalau ada pertanyaan gini Bang Itu perasaan saya sudah benar bang Kok bisa salah ya Kok bisa salah ya Ya saya gak bisa menjawab bro Bisa jadi benarnya kita itu salah Gitu kan Salahnya dimana Karena lupa Oh enggak bang Sudah benar bang Sudah saya catat Jadi catatan kita salah Atau Teringat di aplikasi yang lain Ya kayak gitu ya Karena saya yakin ya Pertama kali kita daftar disini Pada saat awal dulu ya Yang masih agak awal Masih belum ada pembuktian Bahwa aplikasi ini bisa mencairkan uang Tanda kutip ya Ini pada saat itu sudah bisa mencairkan uang kan Dari bitcoinnya ke bagian promo Itu kan daftar seolah-lasal-lasalan Ya sehingga Kalau sudah mendekati gini Baru bingung semua ya Termasuk pada saat itu Saya pada saat mau mencairkan pertama Mau bikin aset password Ya gitu Login passwordnya yang mana ya dulu ya Karena aplikasinya pada saat itu kan lumayan banyak Sehingga akhirnya Saya menentukan rumus sendiri Kalau login password Kayak gini Kalau aset berarti kayak gini Rumusnya kayak gimana bang Ya rumusnya terserah kita Masing-masing lah Karena ini aplikasi-aplikasi Di handphone kita Masing-masing Gitu ya rekan kamu Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Dari saya yang patik mencotot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan dan tetap semangat Oh iya Bagi yang mau daftar bibit Pendaftaran bibit Yang mau Nanti linknya akan saya sematkan Di video ini Atau akan saya taruh Di deskripsi video ini Oke Salam cuan Terima kasih telah menonton!